Memanfaatkan lahan kosong, seorang warga di Kabupaten Pasuruan menyulap lahan yang menjadi kebun melon dari luar negeri sistem hidroponik. Tak tanggung-tanggung, ada lima varian melon berhasil dibudidayakan dan menghasilkan pundi-pundi cuan. Pengunjung bisa berselfie dan memetik langsung buah melon ini dengan harga terjangkau. Di kebun hidroponik milik Muhammad Nafi, warga desa Wonosari, Kecamatan, Gondang, Waitan, Kabupaten Pasuruan, lima varian buah melon berhasil dibudidayakan. Dengan luas 8x20 meter ini, lima varian melon dari luar negeri, yakni dari Thailand dan Jepang, tumbuh subur dan siap memanjakan mata pengunjung. Lima varian melon diantaranya jenis melon rangipo, cirinya dalamnya berwarna merah dan harum buahnya. Kedua, jenis melon intanon, dengan ciri kulit kuning dan dalamnya berwarna hijau. Ketiga, jenis melon red aroma, cirinya kulit warna hijau dalamnya tebal. Selanjutnya, jenis golden aroma, cirinya buahnya besar dan dalamnya warna orange dan renyah. Jenis terakhir, yakni honey globe, cirinya kulit ada jaring besar dan di dalamnya warna hijau dan kulit tipis. Di kebun melon ini, pengunjung akan dimanjakan buah melon segar dan bisa dipetik sendiri dari pohonnya. Untuk harganya pun sangat terjangkau, di mana per kilogramnya dijual seharga Rp25.000 saja. Sementara untuk perawatan kebun melon sangat mudah sekali. Setiap kali mau panin, daun di bawah buah dipotong semuanya agar seluruh nutrisi mengalir ke buah melon. Kalau perawatan sih mudah, soalnya dalam greenhouse ya, jadinya enggak kena hujan itu. Jadi jamur ya enggak minim lah. Untuk hama juga enggak masuk karena ada jaring insect net namanya itu kan. Jadi ya cukup ditempeli anu saja seperti kata-kata. Ya cuma dikasih perangkap saja gitu untuk anunya. Banyak yang suka ya anek gelap itu yang mungkin karena bentuk luarnya itu menarik mungkin. Sama yang kuning ini. Kalau yang berjaring itu katanya sama dengan melon yang di pasar-pasaran kan gitu kan. Tak hanya itu, di kebun melon lima varian ini, pengunjung bisa melihat kandang kambing yang rencananya akan dijadikan sarana edukasi anak-anak cara memerah susu kambing. Abdul Majid, JTV